sebelum masuk ke videonya buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini gua ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di modal nekat channel dan seperti biasa gua mau share sekaligus titip konten di channel ini so ini dia silahkan disimak videonya oke teman-teman jadi untuk di kesempatan video kali ini ini gua mau unboxing satu paket ikan maskoki jadi gua baru kedatangan paket yang mana ini paket ikan maskoki ini gua dapet karena gua ikutan lelang di online gua dapet info dari adek gua dikirimin video ikan maskoki ini katanya ada lelangan yang cukup lumayan bagus menurut gua ikannya ya gua tertarik gua ngitip ke dia ikutan lelangnya dan Alhamdulillah ceritanya menang lah ini lelangnya nah sekarang ikan ini baru datang lelangnya akan gua unboxing sekalian nanti akan kita review dulu gini ya ikannya seperti apa oke langsung aja lah sekarang akan gua buka isi paketnya ini nah ini dia teman-temannya satu ekor ikan maskoki ini jenisnya rukin 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 sakura berkaya atau ekor panjang kalau kata selernya sini ukurannya antara 12-13 cm tapi kayaknya gua rasanya lebih sih ya oke kita lanjut dulu di sini gua udah siapin tank karantina gua udah gua gua isi air jadi ini akan gua aklimasi dulu dan gua karantina disini mungkin sekitar 2-3 hari ya sekarang kita aklimasi dulu kayak ini ikannya gua aklimasi sekitar 15-20 menit baru nanti setelah aklimasi kita preview ikannya nah teman-teman ini dia ikannya udah selesai di aklimasi udah gua masukin ke tank karantinanya sekarang saatnya preview dulu ikannya jadi seperti yang gua bilang awal di awal tadi ya untuk jenis ikannya ini rukin sakura brotail untuk sisiknya ini dia ada sisik sakura-sakuranya gitulah agak-agak mengkilap terus jenis ekor dan sirip-siripnya dia brotail brotail itu ekor panjang terutama ekornya karena rukin itu kan ada yang ekor pendek ada yang ekor panjang ini yang ekor ceritanya gue sampai tertarik dengan ikan ini karena ya sebelumnya ah adek gua ngabarin masih lihat videonya gue langsung suka ya udah akhirnya cobalah ikutan lelangnya titip ke adek gue sama adek gue debit dan ceritanya menang karena karena lelangannya sepi nggak ada yang nimpalin lagi akhirnya gua dapet lah gua dapet lelangan ikan ini totalnya ini di 65.000 kalau untuk ikannya sendiri karena dia OB nya 50 terus KB nya 15 jadi peserta lelangnya kemarin kebenaran cuman dua orang yang satu ya yang OB ya buka harga pertama terus ya gua nimpalin KB 15 jadi totalnya 65 nah ini ongkirnya sih yang agak lumayan ya 35.000 karena dari daerah sawangan depok rumah gue di cebaka putih ongkosnya 35.000 jadi dari si depok kesini tuh pada daerah sawangan depok putih total jadi 100 100.000 gue dapet ikan ini oke itu tadi teman-teman ya cerita singkatnya gue dapetin ikan lelangan ini dan sekarang kita lihat untuk kekurangan-kekurangan dari ikan ini karena pasti ada minusnya sih ya dengan ikan harga segitu ini bukan ikan show quality jadi pasti masih ada kekurangan-kekurangannya kalau dari sini ya untuk kekurangan yang pertama memang dari segi tulangan ekor juga dia enggak terlalu tebal ini sebenarnya sirip-siripnya juga agak tipis ya jadi mungkin ini untuk nempatin ikan ini di tanknya ini untuk menjaga supaya enggak makin parah bagian sirip-sirip sama ekornya ini jangan yang terlalu dres arusnya karena nanti khawatirnya terutama di bagian dorsal itu ya kan tetap sih kalau lagi keadaan apa ya dia show gitu ya show itu jadi nunjukin sirip-siripnya pas saat lagi megar gitu bagus tegaknya gitu tapi masih ada potensi kayaknya ini bisa bengkok si dorsalnya gitu dengan tulangan-tulangan seperti ini iya itu tadi harus ditempatin di tank yang minim arus yang pertama itu ya dari segi tulangan-tulangannya terus ekor-ekor belakangnya sebenarnya kalau diperhatiin ini bisa lihat di bagian bawahnya itu agak ngelipat ya si ekornya itu dua-duanya sih ngelipat ke dalam sedikit cuman ya apa ya dengan ukuran ikan segini agak susah juga sih ya untuk terutama kalau bukan great show gitu ya pasti di bagian ekor itu kebanyakan udah pada ngelipat kalau misalkan mau yang rapi yang rapi 100% itu harga juga enggak segini tapi menurut gue ini ya wajar lah ya yang pertama dari segi harga juga terus dengan ukuran ikan juga yang udah cukup apa ya ini masuknya senior kali ya kalau ukuran segini udah ukuran gede ya paling itu aja sih ya kekurangannya segi tulangannya terutama di bagian dorsal tulangannya itu agak tipis terus di bagian ekor yang ngelipat sedikit bagian ujung-ujungnya tapi untuk ekor ini sebenarnya sih karena ngelipatnya dua-duanya gitu jadi enggak terlalu ketara banget apa ya minusnya itu enggak enggak terlalu kelihatan banget karena jadi kelihatan dua-duanya gitu sih simetris ya ngelipat dua-duanya kecuali kalau misalkan ngelipatnya sebelah gitu ya atau misalkan ngelipatnya udah sebelah terus keluar ngelipatnya keluar itu bakal kelihatan banget kekurangan ikan ini setiap dia berenang itu tapi kalau ini kalau dia lagi banyak gerak tapi sih enggak terlalu kelihatan kalau gimegar begitu bagus tapi kalau misalkan lagi diam baru kelihatan dong lipatan di ekornya ke di bagian ujung bawahnya Oke teman-teman mungkin ini aja untuk video sharing gua kali ini semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman mohon maaf atas segala kekurangannya terima kasih sampai bertemu kembali di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati